Seperti yang terpantau di Pasar Sipetat, Kota Tangerang Selatan, harga daging sapi mencapai 120 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan, Saleh Asnawi, rencana Presiden Joko Widodo dinilai cukup baik karena dibandingkan harga daging sapi di Indonesia dengan sejumlah negara yang berbatasan langsung dengan negara lain harganya jauh lebih mahal. Pemerintah pusat pun harus menyiapkan kos atau anggaran lebih guna menekan harga daging sapi di seluruh pasar yang ada di Indonesia. Pasokan dari daerah kita sendiri dari luar negeri tidak mencukupi pasti harganya akan naik, itu tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu pemerintah harus menambah kos untuk mengimpor misalnya dan sebagainya. Satu jalan itu harus mensubsidi. Kita kelihatannya sudah, pemerintah sudah berupaya bagaimana caranya supaya tahap saling terpenuhi, tidak mengalami kesulitan tentang kebutuhan-kebutuhan dan pokok dalam pulang remadan. Begitupun juga harga daging sapi di Pasar Anyar, Kota Tangerang yang sebelumnya sudah dilakukan penincawan oleh Wali Kota Tangerang, Arifismansyah yang meminta PD Pasar dan Dinas terkait untuk menggelar operasi pasar guna menekan harga daging sapi sesuai arahan Presiden. Agungandika, Kota Tangerang Selatan, melaporkan untuk CTV Network. Kota Tangerang Selatan, melaporkan untuk Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang. Terima kasih telah menonton!